Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Timnas Indonesia U16 akan berupaya merebut tiket ke final PLA AFF U16 2022 saat bersuam Myanmar Berikut 5 pemain kunci Indonesia melawan Myanmar Timnas Indonesia U16 melangkah ke final dengan hasil sempurna 3 kemenangan berhasil diraih atas Filipina, Singapura dan Vietnam Hasil impresif itu tidak lepas dari performa apik yang ditunjukkan seluruh pemain di lapangan Penampilan serupa tentu diharapkan bisa kembali diperlihatkan Arhan Kakak Putra dan kawan-kawan untuk melibas Myanmar di Stadion Maguho Harjo Sleman Berikut 5 pemain kunci Timnas Indonesia U16 untuk menaklukkan Myanmar 1. Arhan Kakak Arhan Kakak menjadi sosok yang begitu diandalkan Bimasaki di tiga laga fase grup Meski baru mencetak dua gol, kontribusi Arhan Kakak tergolong besar Penyerang berusia 14 tahun itu dibekali skill yang mumpuni Dan kemampuan dalam melakukan penetrasi di area pertahanan lawan Dan keberanian dalam melakukan duel satu lawan satu menjadi nilai plus 2. Nabil Ashura Ketajaman pemuda asal Payang Kumbu, Sumatera Barat ini soal urusan mencetak gol tidak perlu dilakukan lagi Empat gol yang ia cetak dari tiga laga fase grup menjadi bukti Nabil merupakan definisi pemain depan yang efektif dalam memanfaatkan peluang Selain punya penyelesaian akhir yang bagus, Nabil juga dibekali sundulan yang mematikan 3. Kaviatur Rizky Kaviatur merupakan nyawa permainan Timnas Indonesia U16 di lini tengah Perannya sebagai jenderal lapangan tengah terbilang sulit digantikan oleh pemain lain Pemain yang memperkuat Borneo FC itu bukan hanya punya visi bagus 4. Rizky Afrizal Rizky menjadi tandem sehati Kaviatur di lini tengah Pemuda kelahiran 25 April 2006 itu selalu berupaya untuk memperlihatkan penampilan yang sederhana di lapangan Rizky lebih sering memainkan umpan-umpan pendek untuk membongkar pertahanan lawan Kelebihan ini pula yang membuatnya selalu jadi pilihan utama Bima Sakti di lini tengah 5. Iqbal Guijanggi Iqbal memperlihatkan ketenangannya dalam mengawal jantung pertahanan Timnas U16 Anak muda berdarah Papua itu mampu tampil tenang dan lugas dalam membentengi pertahanan Kinerja Iqbal juga tergolong apik Ia mampu memimpin rekan-rekannya di pertahanan dengan baik Sehingga gawang Timnas Indonesia baru kebebolan 1 gol sejauh ini So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola